Intro Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa tahapan proses pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA-SMK tahun 2021 sudah dimulai. Saat ini baru pada tahapan pengajuan akun dan permohonan token bagi peserta didik. Sayangnya pada database peserta didik masih banyak yang perlu diperbaiki. Tahapan pertama PPDB 2021 di tingkat SMA-SMK sudah dimulai dari 28 Mei hingga 9 Juni lalu berupa penyiapan database peserta oleh sekolah asas tingkat SMP dan MTS melalui situs Siap Belajar yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan akun yang dimulai dari tanggal 14 hingga 19 Juni. Pengajuan akun ini bisa dilakukan oleh orang tua atau siswa untuk memperoleh token yang nantinya akan digunakan untuk mengaktifasi akun serta membuat password untuk login di situs PPDB. Untuk mendapatkan token dilakukan secara online melalui situs ppdb.jatengprof.go.id alias tidak perlu datang ke sekolah. Sedangkan pendaftaran akan dilaksanakan pada 21 hingga 25 Juni 2021. Sayangnya di tahapan pengajuan akun banyak database peserta didik yang tidak sesuai. Salah satunya titik koordinat rumah peserta didik yang tidak sesuai dengan alamat yang terdata. Agar tidak menimbulkan kerumunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah meminta SMA dan SMK serta UPTD di daerah tetap melayani dengan penerapan prokes. Kami sudah perintahkan kepada teman-teman di cabang dinas dan sekolah tidak boleh menolak pelayanan. Semua harus dilayani, dibantu, dikelirkan sehingga semua anak bisa betul dokumen-dokumennya kayak yang ada yang kesulitan. Maka jika tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk online, semua prinsipnya online ini berjalan-jalan di SMA, SMK terdekat, di cabang dinas dan sekolah kita. Ini yang berjalan, nanti saja melihat, baik pelayanan sekolah bagus. Terima kasih kepada kepala sekolah yang memberikan pelayanan. Nah, kalau tanggal 19 ini semua anak sudah mendapatkan token, sudah di cek data, maka tanggal 21 sampai 24 besok tahap ketiga adalah pendaftaran. Pada tahun ini, daya tampung PPDB jenjang SMA-SMK negeri di Jawa Tengah sebanyak 214.839 kursi dengan 5.976 rombongan belajar. Sementara jumlah lulusan SMP sederaja di Jawa Tengah 2021-2022 sebanyak 522.295 siswa. Seperti tahun lalu, PPDB tahun ini pemerintah Jawa Tengah kembali memprioritaskan anak-anak tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Sementara calon peserta didik dari keluarga tidak mampu juga termasuk dalam calur afirmasi. Restu Indah melaporkan.